ya kita ketop kawan-kawan menggunakan kayu ya agar porosnya tidak rusak ya sudah berhasil kita keluarkan rotornya kawan-kawan dan belaharnya sudah berkarat seperti ini ya sudah sangat parah ini rusakannya dan kita lihat di sini kumparannya sudah terbakar dan tali pinggangnya pun sudah putus ya karena panas yang berlebihan halo kawan-kawan bertemu kembali bersama channel seru di kreasi dalam kesempatan kali ini kita akan belajar cara membongkar pompa air ya kebetulan ini adalah pompa air merek firman ya jarang-jarang terdengar ya kawan-kawan ya baik kita buka dulu bagian penutup kipas disini ada kipas ya yang berfungsi untuk mendinginkan mesin ya ya seperti ini kawan-kawan sudah keras ya sudah susah sudah keras untuk berputar porosnya sudah lengket baik ini akan kita uji ya untuk melihat seperti apa kerusakannya ya ini saya akan nyalakan ya seperti itu tidak lagi mau berputar ya suara berdengung ada tapi tidak tidak bisa berputar lagi ya ya seperti itu kawan-kawan ya baik kita akan buka bagian pompa nya disini nanti ada komponen ada beberapa komponen ya seperti impeler kemudian ada ada sil juga di dalamnya ya saya menggunakan kunci T nomor 10 kemudian kita congkel seperti ini menggunakan obeng minus ya ya begitu kawan-kawan sudah sangat berkarat ya baik sekarang kita akan buka kipasnya ini ya menggunakan tang setering seperti ini kemudian kita menggunakan dua pengungkit ya yang berbentuk pipih agar lebih gampang kita untuk mengeluarkan balik-baliknya selanjutnya kita buka impelernya menggunakan tracker oke sudah terbuka kawan-kawan impelernya ya selanjutnya kita akan buka pasaknya disini ada pasaknya ada penahan dari impeler ya ya selanjutnya kita akan buka sil ya ada sil disitu kita congkel menggunakan obeng atau benda yang pipih ya kemudian kita gunakan kakak tua ya seperti ini ya seperti ini kawan-kawan silnya sudah terbuka selanjutnya kita keluarkan rotornya menggunakan kayu ya kita ketok menggunakan kayu agar bagian porosnya tidak rusak ya sudah keluar rotornya kawan-kawan dan kita lihat kondisinya memang sudah sangat parah ya laharnya juga sudah keras ya baik ini adalah kumparan atau gulungan yang terbakar ya kawan-kawan dan tali pengikatnya pun sudah putus ya karena panas yang berlebihan ya selanjutnya kita buka bagian pompanya ini nah disini nanti kita akan memisahkan bagian pompa dan dinamonya ya begitu seperti ini kawan-kawan sudah terbongkar nah selanjutnya kita buka bagian penutup dari statornya ya atau bagian dinamonya dan selanjutnya kita buka bagian penutup nah disini ada kapasitor ya di dalamnya ada kapasitor dan terminal atau sambungan sambungan kabel ya disini kita lihat pompa airnya menggunakan kapasitor dengan kapasitas 8 mikrofarad ya kawan-kawan selanjutnya kita akan keluarkan dari casingnya ya dan ternyata casingnya juga sudah pecah ya kawan-kawan sebenarnya ini sudah sangat parah ya kawan-kawan kerusakannya tapi untuk tujuan pembelajaran ini masih bisa kita gunakan ya dan nanti insyaallah di video yang akan datang akan kita buatkan tutorial cara menggulung ulang pompa air ya ya demikian mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati